Dua tim tari sedang berkompetisi dan mereka berpartisipasi dalam kontes Tari Beboy diadakan di jalan-jalan Hongdae pada bulan Oktober tahun 2023 dua tim dansa berjumlah lima orang laki-laki dan mereka menampilkan tarian yang dinamis bermimpi menjadi grup BTS yang terkenal di dunia banyak anak muda di Korea sulit untuk dipraktikan dengan harapan untuk masa depan banyak orang Korea yang menyukai musik dan tarian dan mereka memiliki kekuatan pendorong yang mendasar jadi mereka menciptakan kpop Korea masa kini selagi anda menonton kompetisi Tari Beboy sedang dilakukan di Seoul Korea pada tahun 2023 Anda mengalami suasana yang unik budaya dan seni Korea banyak orang Korea seperti musik dan tari jadi ada banyak ruang tempat mereka menikmati budaya Korea secara romantis dan santai saya harap kamu akan menikmatinya budaya Korea ini bersama dan anda akan menginginkannya masa depan yang dinamis Hongik University Street adalah distrik komersial besar di Seoul yang terletak sekitar Universitas Hongik stasiun Universitas Hongik dan stasiun Sangsu Hongdae di jalan Hongdae ini adalah singkatan dari Universitas Hongik setelah pembukaan stasiun Universitas Hongik seo gyo dong dong gyo dong dan distrik komersial Sangsu dong atau kanca indi domestik yang mempertahankan distrik komersial khasnya biasanya disebut sebagai jalan Universitas Hongik tetapi nama jalan Hongdae ditetapkan tentu saja kenyataannya sama seperti singkatan nama Universitas seperti Konkuk University dan Ewa Women's University sering digunakan sebagai nama kawasan pusat kota tempat ini sering disebut Hongdae distrik Universitas terkenal lainnya di Seoul termasuk Daehakro yang terletak di dekat stasiun Sinkon atau stasiun Hiehua distrik komersial Universitas wanita Sungsin distrik komersial stasiun Universitas Nasional Seoul Sarosugil yang merupakan distrik perguruan tinggi Universitas Nasional Seoul dan jalan Universitas Konkuk di sisi timur Seoul jalan Hongdae menguasai semuanya menjadi salah satu perwakilan turis atraksi di Korea di luar Seoul sebagai distrik Universitas di pusat kota melihat ukurannya pada tahun 2020-an ketika kawasan komersial telah berkembang untuk wilayah sekitarnya tidak masuk akal jika dikatakan bahwa ini adalah pusat kota terbesar di Seoul sekarang distrik komersial Universitas Hongik telah berkembang pesat menurut beberapa orang tidak cukup hanya menggunakan nama Universitas sebagai nama kawasan komersial seiring berbondong-bondongnya wisatawan domestik dan mancanegara kesana tiga mall besar sedang dibangun sekitar stasiun Universitas Hongik anak muda Korea mengunjungi jalan Hongdae di Seoul menampilkan pemandangan yang dinamis dan mewakili masa depan Korea sehingga pengunjung jalan Hongdae di Seoul dapat berpergian dengan nyaman kantor pemerintah mengizinkan pengunjung untuk berjalan-jalan tanpa mobil di jalan jadi sambil berjalan-jalan kamu bisa merasa nyaman meski jalanan ee Taiwan ramai dengan banyak turis di masa lalu saat ini banyak sekali anak muda yang mengunjungi jalan Hongdae karena mereka berkumpul di sini mereka menciptakan tren baru di Korea jalan Hongdae di Seoul mewakili budaya unik Korea secara mencolok banyak orang asing yang berkunjung ke sini yang penasaran dengan budaya Korea jalan Hongdae di Seoul mewakili sejarah budaya Korea paling akurat selamat menikmati